Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banuas Pekan Bidang kedokteran dan kesehatan dari Polda Kalsel Terusiga membantu penanganan wabah virus corona dengan mengarahkan timnya dalam membantu pemeriksaan COVID-19 ke salah satu warga di Banjarmasin Utara Selain itu pula pemirsa, sampel yang didapat dikirimkan ke pusat penelitian wabah virus COVID-19 dibayar besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit banjarbar Inilah mobil penguji COVID-19 yang dikerahkan bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Kalimantan Selatan Pimpinan Komisaris Besara Polisi Dr. Erwin Zainul Hakim Bersama tim, rombongan membantu pengambilan lendir hidung dan tenggorokan terhadap dua warga di kediamannya di Kelurahan Sungai Miai berdasarkan permintaan dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kayu Tangi Belum lama tadi Sample yang didapat dikirimkan ke pusat penelitian wabah virus corona di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru Aksi kepedulian ini turut disambut gembira camat Banjarmasin Utara, Apiluddin Nur Dia mengaku sangat terbantu atas kesigapan bidok ke Spolda Castle yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu penanganan COVID-19 Sementara pemeriksaan berjalan, warga yang sedang diteliti sampel lendirnya diminta menjalani isolasi mandiri, guna bersama mencegah sebaran wabah virus corona Tim Liputan, Banjar TV Ya pemeriksa, berita selanjutnya Sementara lagi kita akan memasuki yang namanya hari kemenangan yaitu harinya Idul Fitri Nah kali ini pemeriksa memberi jakat yang melalukan jakatnya secara daring atau online melalui legaga amin jakat perpercaya makasah dan diperbolehkan hukumnya dalam agama Islam Betul sekali, jadi semua serba online ya Dan juga sementara itu Dr. Abi Aouda ini yaitu motivator dan juga konsultan zakat menyebut menurut para ulama diantaranya Sheikh Yusuf Kardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan satu syagandum atau kurma ataupun juga beras Guna membantu fasilitasi penanganan COVID-19 serta memberikan jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mendorong untuk mempercepat pembayaran dan pendistribusian zakat harta mal ke masyarakat Himbau ini pun juga dilakukan lembaga mil zakat di Kalsel sebagai langkah penting untuk menyikapi perkembangan terkini berkenaan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 karena itu menurut Dr. Abi Aouda salah satu konsultan zakat jika menilai kembali pola pembayaran zakat di masa Rasulullah cara penyerahan zakat dilakukan dengan akad penyerahan ini dimaksudkan agar dapat diketahui siapa yang membayar zakat siapa yang belum membayar zakat dan siapa yang menolak membayar zakat dengan demikian jika pemberi zakat menyeluruhkan zakatnya secara daring atau online melalui lembaga amir zakat terpercaya maka sah dan diperbolehkan hukumnya dalam Islam nah beliau berfatlah, berpendapat alangkah baiknya kalau zakat mal itu itu dikeluarkan sebelum Ramadan dipercepat katanya, dipercepat supaya mengatasi kemiskinan, mengatasi persoalan-persoalan ini andai kata orang itu berzakat zakat malnya ya, ketika dia usahanya di bulan Agustus maka dia harus mengeluarkan zakat malnya itu kan di bulan Juli ya tapi Ramadan kan bulan April, Mei maka bolehkah dipercepat? boleh, kenapa? lebih baik mempercepat, kemudian kita mau jangan-jangan sampai kita ada hutang Allah zakat ya, hutang zakat kepada Allah baik kita keluarkan nah nanti kalau sudah mulai hasil sampai Juli kita lihat diberapa kalau misalnya tinggal dikit, tinggal dikit mengeluarkan jatuh lebih banyak kalau bikin kelebihan, itu enggak pernah sudah kok jangan sampai misalnya sudah saatnya kita enggak mau ngeluarkan atau nunggu Ramadan akan datang baru dikeluarkan saya ingatkan ya bahwa zakat itu adalah harta, kata Nabi ini harga modal, ini zakat yang tidak dikeluarkan atau yang harus dikeluarkan tapi ditahan nanti menghadangi Ramadan akan datang maka dia akan menggerakuti harga modal kita jangan sampai harta modal kita itu akan menjadi bangkrut maka berapa banyak orang yang kaya raya menjadi bangkrut karena tidak mengeluarkan zakat jadi mempercepat zakat itu lebih baik ada orang mengatakan jangan sampai terdulu kita atau harta kita yang duluan jadi sebelum itu sampai kenapa? bisa jadi kita mati duluan harta belum kita, zakatnya belum kita bayarkan atau sebelum saatnya zakat kita tahan eh, hartanya udah habis duluan nah jangan sampai kita habis duluan atau harta duluan keluarkan zakatnya lebih dulu ingat ya pesan Allah itu wama'anfaktum minsay fahuwa yurifu barang apa saja yang kenafakan Allah pasti ganti ingat, Allah pasti ganti jadi segeranya itu dalam rangka karena apa? karena orang sekarang situasinya dengan kondisi yang sangat genting orang perlu beras orang perlu ini, perlu ini bayar listrik dan sebagainya siapa lagi? dia mau keluar tidak bisa orang yang sudah kerja itu sudah berapa? yang pernah di PHK susah, orang ojek apa itu semuanya susah nah, untuk meringankan beban itu keluarkan zakat sedemikian mungkin secepat mungkin saya termasuk orang yang mengagumi pemikiran-pemikiran Syekh Kordowi ya itu beliau justru karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dibulihkan untuk menggunakan zakat yang maksudnya mentransfer atau online gitu nah, persoannya bagaimana lihat kita? ini yang jadi persoalan niat itu kan di dalam hati kemudian diucapkan melalui lisan dan di-actionkan jadi kalau memangnya kita punya harta kemudian kita ingin zakat mal cari lembaga yang Anda percaya mana lembaga yang Anda percaya nah, kemudian sudah tahu nomor rekeningnya Anda transfer dengan nilai yang sudah ditentukan yang nasarnya sudah sampai kemudian di foto bukti transfer foto kirim ke lembaga bahwa mau konfirmasi ya tolong diterima zakat mal saya tahun ini sebesar ini lillahi ta'ala sudah kasih ingat zakat untuk kita bukan untuk penerima Anda sudah percayakan sama lembaga sudah kasih saja nah, ini persoalannya kita itu kan terkadang sampai enggak ya dibagikan enggak ya nah, itu keraguraku kita jadi kalau bisa zakat untuk kita sudah transfer niatnya lidahkan sudah kasih soal nanti itu pendistribusinya serahkan ke lembaga amil yang profesional saya pikir itu yang perlu diperhatikan bagi muslim yang ingin membayar zakat secara daring atau online adalah membeli lembaga amil zakat yang terpercaya caranya dengan kemudian melakukan konfirmasi ke lembaga amil zakat yang bersangkutan disertai dengan konfirmasi dalam bentuk pernyataan secara tertulis setelah membayar zakat ke rekening yang telah ditentukan oleh lembaga amil zakat konfirmasi ini juga dimaksudkan untuk memudahkan amil mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya Murtasiyah Risna Bancar TV Menunaikan zakat pitrah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan setiap muslim wajib membayar zakat pitrah yang sudah ditentukan sesuai dengan syariat agama Islam zakat pitrah tersebut wajib dikeluarkan setahun sekali saat awal Ramadan hingga batas sebelum dilakukannya sholat idul fitri Meski begitu zakat pitrah bersifat wajib bagi golongan tertentu sederhananya orang yang wajib membayar zakat pitrah merupakan golongan yang mampu mencukupi kehidupannya Terkait hal itu Dr. Abi Aouda motivator dan konsultan zakat menyebut menurut para ulama diantaranya Sheikh Yusuf Kordawi telah membolehkan zakat pitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan satu usaha gandum kurma atau beras Nah situasi dan kondisi sekarang ini orang mungkin jual beras juga agak susah kemudian sekarang saya dapat informasi berapa masjid yang tidak mau menerima zakat mal maupun zakat fitrah lalu kita kemana mau zakat fitrah mau kemana kita gak bisa keluar maka kita menge-transfer dengan nilai macam kalau kita satu jiwa itu 50 kalau misalnya Anda punya anak tiga kasih 150 ribu transfer rekening ke lembaga yang profesional kemudian Anda foto kirim Pak saya ini ada men-transfer untuk zakat fitrah anak saya ini tolong diterimakan sudah kasih itu yang benar tolong belikan beras senilai ini untuk nama ini ini yang zakat fitrah saya kasih tidak disebutkan juga boleh disebutkan juga boleh supaya lebih serak gitu ya sebutkan dengan zakat fitrah kan bervariasi ya kalau macam orang-orang yang sudah mapan itu yang ke atas itu maksimal bisa 50 atau 50 lebih boleh satu jiwa jadi kalau misalnya kali tiga jiwa itu kan 150 jadi kalau kita men-tenang per 150 ribu ke lembaga ambil zakat kemudian kita foto bukti transfernya itu kita konfirmasi ke nomor WA-nya sebutin ini saya ada zakat fitrah tiga jiwa atas nama ini satu fulan dua fulan atau tiga fulana senilai 150 tolong diberikan beras untuk zakat fitrah saya insya Allah sampai karena niatnya sudah untuk zakat fitrah nah gitu karena situasi dan kondisi mau gimana kalau kita nah zakat fitrah itu harus diserahkan sebelum hot tip naik di atas mimbar kalau sebenarnya sudah hot tip di atas mimbar itu bukan zakat fitrah tapi namanya saudaku zakat fitrah itu adalah menutup atau menghapus kesalahan-kesalahan kita ketika dibilang ramadhan kita mungkin ngomong kasar mendustai sedikit kemudian ada bergaya berlebihan atau ya itu untuk menutupinya itu dengan mengeluarkan zakat fitrah supaya kalau misalnya ada yang kulit yang berlubang-lubang itu dimuluskan lagi dengan zakat fitrah sementara itu waktu membayar zakat fitrah yakni saat bulan ramadhan atau paling lambat sebelum umat islam melaksanakan sholat idul fitri namun bila penyerahan melewati waktu tersebut maka bukan lagi masuk kategori zakat melainkan hanya sedekah biasa Mortasia Risna Bancar TV ya pemirsa informasi lainnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalsel melalui surat pengantar tanggal 14 Mei 2020 meneruskan panduan kai fiat takbir dan sholat idul fitri saat COVID-19 kepada MUI MUI Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan ya tentunya pemirsa hal yang perlu dikoordinasikan menyangkut kawasan yang sudah terkendali ataupun kawasan yang belum terkendali sebagaimana termuat dalam patua Majelis Ulama Indonesia MUI Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan melalui surat pengantar tanggal 14 Mei 2020 meneruskan panduan kai fiat takbir dan sholat idul fitri saat COVID-19 kepada Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan selain meminta untuk menyebarluaskan kepada ormas Islam dan takmir masjid di daerah masing-masing juga untuk tertibnya pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Kantor Kemenak Camat Lurah dan Kepala Desa masing-masing Ada pun hal-hal yang perlu dikoordinasikan menyangkut kawasan yang sudah terkendali dan terkendali ataupun kawasan yang belum terkendali sebagaimana termuat dalam Patwa MUI nomor 28 tahun 2020 tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah pertempatan 13 Mei 2020 dalam halaman 9 pada angka Rumawi 2 Butir 1 dan Butir 2 dengan panduan tersebut harapannya di tengah wabah COVID-19 sekarang ini dapat ditaati bersama untuk kemaslahatan umat dalam menggapai keridoan Allah SWT Kamaru Hidayat Banjar TV Ya pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung lintas Banua dan seperti biasa semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya karena kesempuruhan hanya milik Allah SWT pemirsa mari terus semangat dalam menjalani kehidupan ini yakin dan percayalah semua akan indah pada waktunya karena sebentar lagi kita akan memasuki hari yang penuh kemenangan saya Dian Kirsti dan rekan saya Herlina Lusiana dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati